Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Akademi. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang tips mengumpulkan DP tanpa tersiksa. Asik kan? Nah, setidaknya ada 3 hal yang teman-teman bisa lakukan untuk ngumpulin DP tanpa tersiksa. Karena judulnya ngumpulin DP atau uang muka buat beli properti, itu pasti kan gede nominalnya. Nah, setidaknya 3 tips ini bisa membantu teman-teman untuk bisa ngumpulin DP yang lebih banyak lagi. Tips yang pertama adalah, mulai sedini mungkin. Jadi, kalau bisa, sejak bisa pegang uang, itu teman-teman udah alokasiin sebagian tuh. Untuk DP gitu, mau itu 5%, mau itu 10%, mau itu 20%, 50%, makin gede makin bagus. Tapi, jangan sampai menjalani hidupnya juga jadi tersiksa. Nah, ini kan kita bilang, mulai sedini mungkin. Sedini mungkin itu kapan, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus, saya suka. Bisa di saat kamu mulai bekerja atau di saat kuliah, teman-teman masih dikasih ada uang jajan dan teman-teman masih bisa ada sebagian yang disisain, yang dialokasikan. Kalau teman-teman masih kuliah dan teman-teman dapat uang jajan dan teman-teman bisa nyisain sebagian setiap bulannya, itu artinya teman-teman udah mulai bisa mengendalikan pengeluaran teman-teman. Nah, sebagian itu dialokasiin untuk disimpan. Disimpan, nantinya jangka panjangnya untuk DP, properti. Tapi pas kuliah kan bukannya kita mendingan sambil hura-hura juga, Pak? Ya, boleh aja. Tapi kan balik lagi, hura-huranya kan nggak harus untuk menghabiskan semua simpanan teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa mengatur dari usia yang lebih muda, makin muda, itu makin bagus. Nah, tips kedua terkait dengan ngumpulin DP tanpa tersiksa adalah cari instrumen keuangan yang imbal hasilnya stabil dan aman. Instrumen keuangan yang bisa berikan imbal hasil yang lumayan dan aman, itu apa, Pak? Nah, ini sebenarnya bisa banyak macamnya. Dan kalau bicara soal aman, aman ini sebenarnya relatif sih. Aman dari sisi benar-benar 100% aman, atau aman karena kita paham apa yang kita masuki, apa instrumen apa yang kita beli, instrumen apa-apa yang kita gunakan. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kalau seseorang sudah punya sim A untuk mengendarai mobil, bisa dibilang kalau naik mobil dan dia yang nyetir, kita aman. Bener nggak? Tapi kalau seandainya nih, yang nyetir itu cuma punya sim C, atau sim buat motor, terus dia mau mengendarai mobil, aman nggak kita? Mungkin kita jadi penumpangnya jadi deg-degan ya. Kenapa? Karena ini orang memang bisa bawa motor, tapi bawa mobil bisa nggak? Masalahnya itu. Nah, sama. Masalah investasi sama halnya dengan mengendarai kendaraan tersebut. Apabila kita memiliki pemahaman mengenai kendaraan investasi yang akan kita manfaatkan, kita tetap pasti bisa berinvestasi dengan aman. Kenapa? Karena kita sudah paham di sini. Nah, produknya aja deh Pak. Boleh nggak? Oke, boleh sih kita sharing sedikit mengenai produk yang aman. Nah, ya kalau memang bener-bener mau main aman banget, ya deposito. Tapi deposito, ya bunganya itu biasanya nggak beda jauh sama inflasi. Jadi sebenarnya nggak bener-bener ngebantu teman-teman. Kalau bisa, masuk ke obligasi yang imbang hasilnya lebih tinggi. Kalau bisa, masuk ke reksadana. Reksadana itu banyak macamnya. Nah, tapi kalau yang mungkin nih bisa direkomendasikan untuk kondisi saat ini dan untuk mulai nabung DP tanpa tersiksa, salah satu strategi yang teman-teman bisa gunakan adalah menggunakan reksadana pendapatan tetap. Secara imbang hasil lumayan dan secara portfolio sendiri juga relatif aman. Nah, kita masuk ke cara ketiga untuk mengumpulkan DP tanpa tersiksa. Yang ini yang paling sederhana, tapi paling susah untuk dilakuin. Setiap dapat rejeki, nomplok, sisihkan sebagian. Setiap dapat, misalnya dapat THR, misalnya dapat bonus, langsung sisihkan sebagian, potong, langsung taruh. Ini untuk DP, ini untuk DP, ini untuk DP. Dan kenapa saya bilang susah? Karena biasanya begitu dapat angkanya gede, kita udah ngebayangin tuh macam-macam. Oh, mau beli ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ujung-ujungnya habis. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau memang teman-teman udah punya bayangan, bakal dapet nih, sekian juta gitu. Rejeki nomplok nih, atau dapet dari mana gitu. Wah, nah ini teman-teman hati-hati kalau teman-teman, oh mau beli ini ya, mau beli ini ya, mau beli ini ya. Hati-hati banget. Kenapa? Karena khawatirnya nih, begitu rejekinya masuk, langsung keluar lagi semua. Nah kalau kayak gitu, teman-teman pasti ngumpulin DP-nya juga pasti akan masih tetap ngap-ngapan. Percaya deh, kalau teman-teman bisa mengontrol diri di saat mendapatkan rejeki yang besar, teman-teman akan bisa ngumpulin DP dengan lebih santai. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan episode ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak teman-teman yang dapat manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax